Halo FIFA Nians, FIFA Top 3 balik lagi sama aku Roskamah Dewi dalam seminggu ini. Kalian jangan pernah bosan karena aku akan berikan 3 berita terpopuler setiap harinya untuk kamu. Buat kamu yang belum subscribe youtube channel kita, cepetnya subscribe dan klik tombol lonceng biar makin update video terbaru dari kita. Seorang perempuan berinisial akatega membakar mayat suami dan anak tirinya sendiri. Awalnya perempuan berusia 35 tahun itu menyewa 4 pembunuh bayaran untuk menghabisi kedua korban. Keduanya dihabisi di rumahnya di daerah Jakarta Selatan. Setelah itu aka dan anak kandungnya membakar mayat korban di dalam mobil yang diparkir di Sukabumi, Jawa Barat. Berdasarkan penyidikan, kedua korban diketahui bernama Edi Chandrapurnama alias Pupung dan M. Adi Pradana. Keduanya adalah pendiri komunitas bumi datar Indonesia yaitu Flat Earth 101. Di komunitas ini, Tupung berperan sebagai founder, sementara Dana sebagai co-founder. Diduga peristiwa keji ini didasari kasus utang-piutang. Ih kiri banget ya, gara-gara utang suami sama anak dibunuh dan dibakar kayak gini. Dengar-dengar, FIFA menunjuk kota Surabaya menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 2021 berdatang. Hah? Beneran? Hal itu diungkapkan oleh wali kota Surabaya yaitu Tri Risma Harimi. Tanpa berpikir panjang, Risma langsung menyatakan bahwa Surabaya siap mengembang tugas itu. Namun hal itu dibantah oleh pengurus PSSI Jawa Timur. Menurut sekretaris PSSI Jati yaitu Amir Burhanuddin, pertemuan PSSI dengan Risma adalah untuk meminta persediaan Surabaya sebagai tuan rumah Piala Dunia U20. Seperti diketahui, PSSI akan mengikuti bidding tuan rumah Piala Dunia U20. PSSI sudah memutuskan 10 stadion sebagai venue termasuk Stadion Gelora Bungtomo di Surabaya. Wah berikut bidding ternyata, Brisma kayaknya salah paham nih, tapi semangatnya boleh juga bu. Iklan properti seharga 700 juta rupiah di Ibu Kota Baru Indonesia bikin geget waganet. Iklan ini dipublikasikan perusahaan pengembang PT Agung Podomoro Lent BK. Lokasi Borneo Bay City yang diiklankan diklaim hanya berjarak 20 menit dari Ibu Kota Baru di penajam Pasar Utara. Seperti diketahui, pengumuman lokasi Ibu Kota Baru di penajam Pasar Utara dan Kutai Kartanegara menuai kontroversi. Saat ini, tagar pindah Ibu Kota untuk siapa dan hilangnya harga diri bangsa sedang ramai di Twitter. Keputusan ini juga dikritisi media asal Perancis yaitu AFP. Pasalnya, lokasi Ibu Kota Baru adalah wilayah hutan hujan tropis dan rumah bagi spesies orang utang. Meski begitu, ada juga yang menyambut baik keputusan ini. Sejumlah warganet membandingkan keputusan ini dengan apa yang terjadi di Amerika Serikat. Dimana Ibu Kota terletak di Washington DC dan pusat bisnis berada di New York. Wah, ada yang pro, ada yang kontra. Kalo kalian dikubu yang mana? Tuju gak sama keputusan ini? Oke, akhirnya selesai juga FIFA Top 3 hari ini. Untuk kalian yang penasaran dengan berita lengkapnya, baca di viva.com.id dan viva.news.com. Dan jangan lupa untuk menonton video kita yang keren di fix.id dan viva.com. Jangan lupa juga untuk kamu yang belum subscribe YouTube channel kita, cepetan di-subscribe, like, share, dan komen video ini pastinya. Viva.com.id, number one. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax